enggak pulang enggak pulang kalau enggak masuk TV nah ini yang juga enggak bisa dilupakan dari sosok Ali Sunan kan dulu ketika jadi pemain sering minum darahnya Cobra itu dulu kenapa ya kalau sekarang masih minum gak? enggak udah lama selamat sore kawan-kawan kenapa sore? karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Balbalan dan kali ini saya bersama pemain terbesar asal hamungan ini legenda sepak bola Indonesia Ali Sunan selamat sore ya Ali sehat selalu ini? Alhamdulillah sehat kegiatan sekarang apa ya? kebetulan sekarang megang putri di Cirebon Leon Academy sebelumnya saya dengar sempat ini ya di kerja di pelabuhan di semen ini saya sempat 3 bulanan itu megang SSB juga katanya? ya SSB Sucorjo tapi aktivitas sekarang bergeser ke Cirebon bergeser ke Cirebon Alhamdulillah di Cirebon kita ada akademi yang baru Leon Academy putra dan putri sempatnya di celeduk Cirebon berkata belum ngomong ke Cirebon kali ini kita ngomong ke belakang ya ngomong soal lamungan lamungan ini kan enggak ini apa ya dulu kan aktivitas sepak bola nya enggak dikenal baru persela kan di atas 2000an nah sosok Ali Sunan tiba-tiba muncul itu dulu gimana ceritanya ini? tahun 1985 saya memang merantau ke Jakarta tapi dengan merantau itu saya punya cita-cita itu tidak akan pulang kalau tidak masuk TV oh iya iya tadi 85 pulang? enggak pulang kalau enggak masuk TV nah itu itu nekat berangkat sendiri? sendiri jadi keluar dari rumah gitu? rumah iya tapi dengan restu orang tua apa enggak ya? iya tanpa mengetahuan orang tua memang orang tua nyari waktu itu rumah saya selalu tiap bulan kirim surat sebenarnya saya enggak pulang kalau enggak masuk TV dengan bulan hehehe itu berarti masuk kalau ke Jakarta masuk Persija Jakarta waktu itu? waktu itu memang anak gawang Persija terus itu disuratin Persija tahun 1985 dari situ ke tim nasional ke tim nas pelajar Coca-Cola hmm yang ke Brazil itu ya? iya itu sempat kalau enggak salah kan tim itu sempat juara Asia? juara Asia dan saya menjadi pemain terbaiknya waktu tahun 1988 oh luar biasa istimewa sekali ini dari perjalanan itu tim Coca-Cola juara masuk ke tiba-tiba masuk ke Gajah Mungkur ya? Gajah Mungkur ya prosesnya gimana ya? itu kebetulan pelatihnya Marioto Almarhum itu melalui di Gajah Mungkur sekalian di Persiwi dan Tunggaldara hmm dan kebetulan tahun 1988 juga saya jadi pemain terbaik nasional di ini di Jawa Tengah hmm waktu Tunggaldara karya yang pertama dan menjadi juara Tunggaldara menjadi juara saya jadi pemain terbaiknya hmm gitu dari Gajah Mungkur lalu ke PKT PKT itu prosesnya ada transfer atau? tidak ada saya memang pemain-pemain yang juara Coca-Cola diboyong ke PKT untuk diklat dan saya harus muncul kesana memang hmm jadi teman-teman yang tim juara Coca-Cola itu kesana ya? iya dari PKT balik lagi ke tanah Surakarta ya ke Arsitu ke Arsitu hmm sempat di Asabab dulu tahun 95 hmm dia Asabab satu musim sempat ke ke Senayan juga ke Asabab oh iya iya yang ke Asabab ke Petro habis Petro itu baru ke Arsitu hmm dari Arsitu perjalanan ke Semarang ke PSIS dan juara Alhamdulillah jadi pemain terbaik lagi 3 kali jadi pemain terbaik saya luar biasa istimewa ya soal PSIS Semarang nanti kita bahas tersendiri yang jadi pertanyaan kan gini Cahali PSIS itu juara tapi tiba-tiba Cahali tidak bertahan di PSIS pindah ke Persia Jakarta ada apa itu karena kan kalau juara pasti apa kontrak berikutnya dinaikkan mungkin ada tawaran kalau duluan tawaran PNS kenapa pindah ke Persija hmm waktu itu pelatih memang pergantian pelatih dari Pak Edi Pariono diganti oleh hmm Sartono Anwar cuma pelatih Sartono ini hmm Pak Sartono ini minta pemainnya yang muda-muda yang dipertahankan yang tua-tua digeser jadi saya juga harus mengikuti yang ini kasihan juga yang tua-tua mereka yang bawa juara akhirnya ikut teman-teman yang senior keluar ikut keluar ya pilihan ke Persija Jakarta kembali ke tim pertama yang sejulu anak gawang akhirnya jadi pemain seniornya ya dari Persija Jakarta pulang ke Lamongan karena kita semua BuTV pulang ke Lamongan ikut Persela tapi sebenarnya seperti Cak Ali pernah bilang bahwa sebenarnya setelah dari Persija itu mau pensiun ya tapi kenapa kok memilih ya masih banyak pelatih yang menginginkan saya main jadi saya sebagai pemain juga tidak akan menolak kalau masih bintang akhirnya pulang ke Persela itu ya ya tapi ya dugaan saya waktu itu mungkin akan mengakhiri karir di Persela karena di Kampung Halaman ternyata tidak ya pindah ke pindah ke pindah ke Malang ke Jakarta Selatan juga ya Persija Selatan hmm perjalanannya sangat panjang sempat penuh warna ini mungkin arek lamongan paling besar ini sejarah saya Pak Bula paling besar arek lamongan ini nah Cak Ali kalau sekarang kan ngelatih putri ini kenapa pilihannya ngelatih putri? hmm awalnya sih tidak putri Liga 3 karena Liga 3 nya kemarin kompetisi ditiadakan akhirnya di sana ada putri hmm putri itu awalnya saya tidak ini bisa apa enggaknya itu saya belum bisa ini tapi setelah 3 bulan hmm saya lebih enjoy lebih bisa menanti putri hmm aktivitasnya berarti itu ya? eh saya dengar di rumah di lamongan ada usaha juga? iya kalau di support hmm hmm nah ini yang juga enggak bisa dilupakan dari sosok Ali Sunan kan dulu ketika jadi pemain sering minum darahnya Kobra itu dulu kenapa Cali? ya itu memang saya diajari oleh Pak Arifin Tasrib orang PKT juga orang penting PKT waktu di Hongkong ada dokternya juga waktu itu dari Hongkong di perwakilan kantor di PKT saya diajari makan daging sama darahnya juga di Hongkong waktu itu sama Arifin Tasrib nah itu apa namanya antibody kita supaya enggak sering jangkit penyakit itu dan juga dan alhamdulillah malah sangat berpengaruh ke fisiknya Cali ya? mungkin bagus nah kalau sekarang masih minum gak ini? enggak udah lama siap siap itu obrolan bersama Cak Ali Sunan yang menurut saya ini pemain terbesar dari lamungan ya kalau mungkin lah teman-teman yang generasi anak-anak lamungan generasi sekarang taunya Khoyrul Huda Taufik Kastrun ya dulu yang lebih duluan masuk tim nasional adalah Ali Sunan menjuara bersama Semara juara Asia tim Coca-Cola itu ya mungkin itu dulu kawan-kawan obrolan bersama Cak Ali nanti ada episode berikutnya juga bersama Cak Li Sunan terimakasih Cak Li terimakasih selamat sore kalau tetap nikmati kalau mau nikmati obrolan sepak bola tetap disini di Oma Balbala oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati